Jadi, di dalam melaksanakan NLK yang pertama, yaitu terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif, itu yang saya lakukan pertama, saya memetakan seperti ini. Memetakan time schedule-nya dan rencana aksi di bulan Januari, Februari, Maret. Kemudian, fokus di bulan, tiga bulan pertama itu, saya membuat indikator bagaimana lingkungan belajar yang aman, seperti ini, yang aman misalnya, rambu-rambu keselamatan. Jadi, di sekolah itu, memastikan rambu-rambu keselamatan itu jelas dan mudah diketahui oleh setiap warga sekolah. Itu sebagai satu contoh saja. Lalu, saya beritakan lagi, terkait pengamanan fisik. Misalnya, memastikan kondisi fisik bangunan di sekolah itu aman, ya, itu mewakili yang aman. Kemudian, yang nyaman misalnya, penilaian ruangan belajar. Seperti hari ini, di SMA Kristen Karis, itu sudah melakukan penilaian terkait dengan ruangan belajar, sehingga setting kelasnya itu berbeda, satu kelas dengan kelas yang lain, itu kemungkinan karena menyesuaikan dengan kebutuhan siswa maupun guru. Lalu, nanti, berikutnya, menyusun indikator menyenangkan. Di antaranya, dinding kelas dihiasi dengan rana wangi, menyertakan murah, melepakkan papan tulis interaktif, kemudian mendekorasi dinding, dan lain-lain. Itu terkait dengan menyenangkan. Lalu, berikutnya, terkait dengan inklusif. Bagaimana memastikan bahwa penduduk sekolah itu sudah memadai anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang itu perlu hingga bisa diakses oleh berbagai ragam anak yang tangga penting ada yang berkebutuhan khusus, ada yang tidak. Lalu, menilai kebutuhan perbaikan dalam rangka meningkatkan inklusifitas persediaan atau sarana yang ada di sekolah. Lalu, mengenai program inklusif, itu juga dipastikan. Nah, indikator inilah yang saya buat, kemudian saya letakkan, saya susun ke Google Form, lalu setelah dari Google Form itu, saya serangkan, saya berikan kepada setiap kepalform. Nah, untuk kepala sekolah, pada saat mengisi, ya, itu kurang lebihnya seperti ini. Mengisi, mengisi Google Formnya, itu pertanyaan-pertanyaannya, yang tadi masing-masing indikator nyaman, aman, menyenangkan, inklusif. Oke, itu sudah saya susun, lalu saya berikan link-nya Google Form per sekolah. Nah, nanti responden yang akan mengisi survei lingkungan belajar ini, kepala sekolah, kemudian guru, kemudian staff, murid, dan orang tua murid. Karena apa? Karena ini kaitannya dengan transformasi satuan pendidikan. Oleh karena hanya, peran pengawas menyesuaikan dengan transformasi satuan pendidikan tadi. Semoga ini bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman pengawas lain, ketika akan mengimplementasikan peran pengawas adaptif, yaitu dengan cara menyesuaikan apa yang terjadi di satuan pendidikan dengan peran pengawas di bapak baru yang adaptif. Sekolah, itu akan bisa dianalisis dalam rangka memberikan pendampingan terkait dengan meningkatkan mutu, ya, meningkatkan mutu dari lingkungan yang tadi, dengan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, inklusif. Nah, contohnya seperti ini, jadi setiap sekolah, setiap sekolah itu sudah diisikan masing-masing, lalu dari sini nanti di bulan Februari sampai dengan Maret, gitu ya, itu akan saya gunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan berikutnya, artinya pendampingan berikutnya, utamanya berkenaan dengan bagaimana sekolah itu bisa meningkatkan lingkungan belajar, yang nyaman, aman, menyenangkan, inklusif, sehingga nanti pada saat observasi kelas, sesuai dengan lingkungan masa yang ada di PNPM, sekolah itu sudah siap, gitu-gitu. Artinya layanan kepada murid itu sudah optimal, karena lima belajar yang sudah disiapkan, kemudian dulu kompetensinya sudah disiapkan, sehingga ketika ada observasi, kemudian tindakan, dia diskusi, sampai dengan refleksi itu bisa berjalan dengan mancan. Maka peran sekali lagi, peran pengal sekolah itu perlu adaptif pada saat sekarang ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.